selamat menikmati oke sobat ceritanya ini kita punya lingkaran lingkaran itu x kuadrat ditambah y kuadrat min 2ax ditambah b sama dengan 0 jadi-jadinya 2 katanya ingat bentuk umum lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah b y tambah c sama 0 kalau gimana pusat itu adalah min a per 2 min b per 2 gimana jari-jari pusat dikuadratin a kuadrat per 4 ditambah b kuadrat per 4 kurangnya c kalau ini pusatnya kita dapat pusatnya itu min b per a eh min a,2 eh min a,2 min a per 2 min b per 2 a nya itu ini nih nah berarti berapa ini di min kan terus bagi 2 di min kan jadi 2 bagi 2 jadi a yang b nya gak ada b itu adalah yang ada y nya gak ada berarti 0 nah ini pusatnya oke ya gimana dengan jari-jarinya jari-jari itu r r itu adalah dikuadratin kurangin c dikuadratin jadi a kuadrat nah a kuadrat kurangi c c nya itu b disini c nya pastinya b ya kan gitu ya sip jari-jari nya 2 nah gitu oke a kuadrat kurangi b b 2 oke ya sip ngerti ya sampai sini ya sip atau artinya kita punya a kuadrat min b itu sama dengan 4 sip nah terus ada jarak terhadap titik titik terhadap lingkaran eh titik terhadap garis disini menyinggung x min 2 berarti artinya nanti jari-jari itu sebenarnya jaraknya dari pusat jadi gini tadi kita punya pusat nih pusatnya disini misalnya yaitu a,0 terus ada garis yang menyinggungnya disini yaitu garisnya x min y gitu kan ya sama dengan 0 ini seperti ini nah ini tidak lurus berarti jarak dari titik pusat ke garis ke garis singgung ini sama dengan jari-jari berarti jari-jari itu bisa dirumusin jarak titik ke garis titiknya gimana kan x min y disini x nya nanti diganti dengan titik ini yaitu a y nya diganti dengan ini y disini berarti 0 nah terus sininya adalah koefisi nih 1 dikuadratin 1 ditambah ini minus 1 dikuadratin juga 1 nah ini nanti jari-jari juga harus 2 kebayang ya sip seperti ini kalau kita hitung lagi berarti ini nanti kita dapet ini kita hapus deh ini kita hapus ya nah ini kita hapus oke sip berarti nanti ini kita dapet bahwa R nah ini kalau kita hitung berarti R dengan A per akar 2 sama dengan 2 nah gitu kebayang ya berarti R kalau saya kuadratin semua nih R sama dengan A kuadrat atau A dulu boleh A sama dengan 2 akar 2 hmm gitu sip ngerti ya atau A kuadrat sama dengan berapa nih 8 nah gitu oke A kuadratnya 8 maka jumlah semua jumlah kuadrat jumlah kuadrat semua nilai A wow gimana nih maksudnya ya atau gini deh logikanya ya hati-hati disini tadi kita punya masih punya mutlak nih sebelumnya ini punya mutlak ini punya mutlak artinya disini bisa plus bisa min ya oke sehingga kita tadi kita anggap plus dulu nih awalnya sehingga seperti ini atau boleh jadi pakai ini aja deh logikanya ya kalau ngikutin soal walaupun sebenarnya gak susah ini jadi kita ngikutin logika soal kita punya tadi A nya ini berarti bisa plus bisa bisa min kalau A nya positif berarti nanti ini atau bisa jadi gini mutlak A sama dengan 2 akar 2 kan gitu ya berarti artinya A itu bisa 2 akar 2 ya kan A itu bisa min 2 akar 2 artinya itu sebenarnya ya yang ditanyakan adalah jumlah kuadrat berarti di kuadratkan dulu baru di jumlah misalnya ini disebut A1 ini A2 berarti nanti A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ini dikuadratin jadinya 8 ya kan ini berarti juga jadinya 8 jawabannya berapa 16 ah gitu sobat berarti jawabannya 16 ada ada ini dia cakep ngerti ya sip tetap semangat sampai sini dulu sampai jumpa di kampus impian oke halo 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 oke masih di materi favorit kalian yaitu matematika oke kita akan bahas soal-soalnya kita akan taklukan soal-soalnya biar sukses insyaallah oke semangat ya masih siap masih oke bro sis lanjut oke sobat hebat ya ini ada soalnya apa ini jika grafik fungsi kuadrat ini fungsi kuadrat seperti ini berada selalu di atas sumbu X berada selalu di atas sumbu X itu berarti artinya dia apa ya diskriminanya lebih kecil dari 0 jadi gini ya jika ini sumbu X nih bakal punya sumbu X seperti ini dia selalu di atas sumbu X nah seperti ini berarti dia itu sebenarnya nilai A lebih besar dari 0 jadi A nya positif berarti ini nya positif nanti gitu kan ya dan nilai D nya lebih kecil dari 0 jadi dia tidak memotong juga tidak menyinggung oke oke gitu ya sip oke berarti tinggal kita masukin aja D nya nah oke sebelum D A nya dulu deh A nya A nya harus lebih besar dari 0 A itu apa ya disini nih berarti artinya dia A nya yaitu akar 2 ditambah 2 A harus lebih besar dari 0 atau sebenarnya kalau kita sederhanakan nih saya tulis ke samping ya karena nanti takutnya ke bawahnya banyak A nya akan lebih besar dari ini pindah ke sana min akar 2 per 2 nah seperti gitu min akar 2 per 2 ini nilai A nya paham ya sip syarat yang kedua syarat yang kedua adalah D nya lebih kecil dari 0 D nya lebih kecil dari 0 D nya tuh berarti B kuadrat min 4 C B kuadrat min 4 C itu harus lebih kecil dari 0 B B kuadrat berarti ini berarti 2 A plus akar 2 kuadrat min 4 C 4 dari A A nya akar 2 plus 2A kali C nya C nya min 2A plus akar 2 nah gitu ya lebih kecil dari 0 oke oke sip ini kalau kita kuadratin jadi apa nih 4A kuadrat plus 4 4 apa 4A akar 2 gitu kan ya ditambah 2 oke dikurangin 4 dikali ini kali kesana ini tuh sebenarnya sama aja dengan akar 2 min 2A nih akar 2 min 2A sehingga ini perkalian sama aja dengan bentuk gini A plus B dikali dengan A min B gitu ya sebenarnya sama dengan gitu jadi ini kalau kita kalikan nanti ini kalau kalian kalikan asalnya 2 min 4A kuadrat nah gitu ini harus lebih kecil dari 0 oke yuk kita sederhana langsung ini ada 4A kuadrat ini kalau kalikan kesana jadi 16A kuadrat ya gak 16A kuadrat ditambah 4A kuadrat jadi 20A kuadrat nah gitu ngerti ya sip terus berikutnya disini ada 4A akar 2 1 plus 2 4A akar 2 atau 4 akar 2A nah seperti ini ini kira-kira sini min 8 min 8 tambah 2 berarti plus 10 gitu ya lebih kecil dari 0 oke oke bisa dibagi 2 semua bisa ya sebentar ini sepertinya kalau diurahkan agak repot ini ya oke ini kalau saya bagi 2 semua jadi berapa nih bagi 2 semua jadi 10A kuadrat plus 2 akar 2A tambah 5 ya lebih kecil dari 0 gitu kan ya oke ini kalau difaktorkan gimana ini ya oke kita pakai segit permisalan deh kalau saya misalkan akar 2A itu sama dengan T nah gitu ya akar 2A itu sama dengan T berarti kalau ini saya kuadratin jadi 2A kuadrat ya kan sama dengan T kuadrat nah gitu oke sip kalau kita bikin ini karena ada 10A kuadrat berarti sama aja 5T kuadrat ya gak 5T kuadrat itu kan ini kalikan 5 ini kalikan 5 paham ya sip ditambah dengan ini 2 akar 2 akar 2A itu sama dengan T berarti ini sama dengan 2T nah ditambah 5 oke 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 ini seperti agak repot ini ya oke oke kita ulik lagi oke oke oh ini ada yang keliru tadi kita ya oke sebentar oke ini kalau kita rubah bisa gini nih oh gini gini ini sepertinya terlalu panjang kalau seperti ini nah kita ternyata ada cara lebih mudah nih lihat perhatikan disini sama-sama ada akar 2 plus 2A ini juga akar 2 plus 2A jadi 2A plus akar 2 kita keluarin 2A plus akar 2 ini seperti ini nah kita keluarin ya jadi nanti dalam kurung gedenya tinggal ini yaitu 2A plus akar 2 ya kan ini kali kesini kan jadi kuadratnya dikurangin dengan 4 kali ini nah 4 kali min 2A akar 2 seperti ini jadinya ya ini kali kesini kayak gini nih ini kali kesini jadi ini atau ini kali kesini ya jadinya yang ini gitu ya oke ini dari 0 nah ini sudah perkalian butuhnya ya ini kalau kita sederhanakan nih ini jadi 2A plus akar 2 seperti ini ini jadi ini kali kesini kan jadi 8A ya gak 8A tambah 2A jadi 10A ya kan seperti itu ini kesini jadi main akar 2 main 4 akar 2 tambah akar 2 ya oke jadi berapa tuh ini kali kesana ini plus ya maaf si plus ini kali kesana jadi main 4 ini jadi main 3 main 3 akar 2 nah seperti itu lebih kecil lagi nah ini udah penfaktoran ini jadi sudah penfaktoran jadi kalau kita faktorin disini ya minus akar 2 per 2 ini faktorin jadi positif 3 akar 2 per 10 nah gitu tinggal ini saja plus minusnya kalau diisi 0 negatif nah positif positif gitu kan berarti daerahnya ada disini ini tadi lebih besar dari main 2 akar 2 ya udah ya berarti ke kanan nah 2 kali nah berarti ini daerahnya nih oke ini dia daerahnya ngerti ya sip nah kalau seperti ini udah berarti artinya dia itu adalah hasilnya tuh main akar 2 per 2 lebih kecil dari A lebih kecil dari 3 akar 2 per 10 nah inilah yang disebut sebagai M dan N ini kan tadi hasilnya katanya M lebih kecil dari A lebih kecil dari N berarti ini M N nya nih ya yang ditanyakan akar 2 yang ditanyakan adalah akar 2 kali apa tadi ya M tambah 5 N M tambah 5 N nah berarti sama dengan akar 2 dikali M M nya itu main akar 2 per 2 ditambah 5 N 5 kalinya ini berarti sama saja 15 akar 2 per 10 nah gitu ngerti ya sip kalau kita kalikan kan ini kali ke sini jadi main akar 2 kali main akar 2 main 2 kali bagi 2 jadi main 1 ini kali misalnya di 2 2 kali 10 jadi 30 30 bagi 10 jadi 30 jadi 3 jadi jawabannya tinggal 2 2 cakep ada kira-kira ya nah ada ada ini dia ini dia oke oke gitu ya sip ternyata gak susah ya yang penting harus teliti dan hati-hati oke semangat buat kalian sukses oke sobat kawan guys bro si semuanya gitu ya kita masih di matematika materi favorit kalian oke jangan pesimis pokoknya kalau ketemu matematika hadapi dan kita taklukkan oke oke kalian bisa menaklukkan matematika insyaallah bisa menaklukkan soal yang lain insyaallah gitu ya oke maju terus siap siap oke kita bahas soal berikut ini oke sobat ini ya kita punya persamaan tadi gini 16x main 20y plus 24 z sama dengan 4a ya kan ini kalau disederhanakan ini bisa jadi bagi 4 arti 4x main 5y tambah 6z sama dengan A seperti ya sip x tambah z sama dengan 5 min y ya kan atau bisa dibikin x min y plus y ya eh maaf ini plus berarti ini min ini plus berarti ini min y plus z sama dengan 5 gitu ya sip dua persamaan ini akan kita eliminasi berhubungan dengan persamaan sebelumnya persamaan sebelumnya yaitu ini ada y main 2z dan y main x gitu ya kita akan eliminasi 4x main 5y plus 6z sama dengan A ini x main y tambah z sama dengan 5 oke yang ini kali 1 yang ini kali mau kita hilangkan apanya nih hilangkan x nya ini kali 4 berarti ini jadi 4x main 5y ya kan ya ditambah 6z sama dengan A yang ini 4x main 4y ya kan tambah 4z sama dengan berapanya hmm 20 kalau kita kurangkan nah kita kurangkan berarti x nya habis x nya habis tinggal y sama z nya kalau kita kurangkan jadi ini kurangkan jadi main y tambah 2z sama dengan A main 20 gitu ya kalau kita kalikan 30 eh kalikan main berarti y main z main 2z sama dengan 20 main A gitu ya sip tadi di atas y main 2z itu lebih kecil daripada 0 y kita tadi punya y main 2z itu lebih kecil daripada 0 y main 2z nya itu 20 main A berarti artinya 20 main A lebih kecil dari 0 gede ya atau main A lebih kecil dari main 20 atau juga berarti A nya lebih besar dari 20 cakep ini kondisi pertama A nya lebih besar dari 20 gitu ya sip ingat-ingat A lebih besar daripada 20 kita akan mencari kondisi kedua yaitu ini akan kita eliminasi lagi tetapi bukan menghilangkan X nya ya yang akan kita hilangkan apanya ini kan ada YX Y lebih kecil daripada 2X berarti yang akan kita hilangkan adalah apanya coba Z nya ini kali 1 ini kali 6 gitu ya berarti ini kali 1 tetap ya dikasih oke hapus oke ini kali 1 ini kali 6 berarti ini jadi 4X min 5Y tambah 6Z sama dengan 1 oke ini 6X min 6Y plus 6Z sama dengan 30 oke ini tetap A kita kurangkan ah yang hilang apa Z nya ya kan ya Z nya hilang oke kalau kita kurangkan kalau kita kurangi berarti sini ada min 2X plus Y sama dengan A min 30 atau Y min 2X sama aja kan ya A min 30 sedangkan tadi di soal ada diketahui tuh apa katanya Y lebih kecil dari 2X atau kalau kita geser Y min 2X lebih kecil dari N Y min 2X apa A min 30 A min 30 lebih kecil dari 0 artinya A nya lebih kecil dari 30 ah gitu ah tadi kita dapet tuh tadi kita dapet A nya lebih besar daripada 30 kan nah tuh yang ini ini lebih kecil daripada 30 jadi artinya A nya itu antara 20 sampai 30 gitu jadi 0 eh 0 20 lebih kecil A lebih kecil 30 pertanyaannya bilangan asli yang terbesar diantara bilangan ganda ini sesuai dengan perbatasan ini berarti A nya berapa maksimumnya yaitu 29 ada gak ada ini dia ngerti ya oke semangat terus sampai jumpa di kampus impian oke lanjut kawan lanjut ya kita masih bahas apa ini matematika oke matematika makin tekun makin tekun makin mantap oke ya kita akan bahas soalnya dan optimis kalian bisa mengerjakannya insyaallah lanjut siap oke sobat ini diketanya fx jika dibagi langsung aja deh langsung eksekusi ini lumayan panjang kita akan eksekusi pelan-pelan jika fx dibagi dengan apa itu x kuadrat minus 4 x kuadrat minus 4 itu kan kalau di faktorkan x kuadrat minus 4 langsung saya faktorkan ini sama aja berarti x plus 2 ini hasilnya ada apa katanya hasilnya adalah ax plus a sedangkan x kuadrat minus 4 itu sebenarnya sama aja dipaktorkan x plus 2 ya kan ya x minus 2 jadi sebenarnya pembuat nolnya pembuat nolnya minus 2 sama 2 jadi kalau saya masukin f minus 2 f minus 2 masukin minus 2 ini jadinya minus 2 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 kalau saya masukin 2 membuat nolnya yang ini yaitu f2 berarti sama dengan 2 minus 2 minus 2 gitu ya sip itu kalau dibagi x kuadrat minus 4 gimana kalau fx sekarang dibagi dengan x kuadrat minus 9 ini nanti hasilnya katanya ax tambah a minus 5 nah sedangkan itu pembuat nolnya itu apa nih ini kalau difaktorkan sebenarnya pembuat nolnya sebentar ya saya geser dulu nah gini sobat-sobat ini kalau difaktorkan yaitu x plus 3 dan x minus 3 gitu ya jadi pembuat nolnya minus 3 sama 3 kalau saya masukin f3 masukin 3 jadi 3 a plus a min langsung aja deh masukin 3 kan berarti 3 a plus a jadi 4 a min 5 kalau saya masukin min 3 men 3 a tambah a min 2 a min 5 min 2 a min 5 kurang lebih gitu ngerti ya sini jika sisa pembagian fx plus 2 fx plus 2 itu berarti yang ini yaitu yang min 2 ini sama nilainya dengan sebagian gx oleh x-min 3 jadi saya kasih warna nih fx plus 2 x-plus 2 itu yang ini fx plus 2 berarti yang min ini berarti itu sama nilainya dengan sebagian gx x-min 3 x-min 3 itu berarti ini seperti ini sama nilainya tadi bilangnya fx plus 2 fx plus 2 dan x-min 3 berarti plus ini yang min min ini yang plus jadi karena dia sama dia sama berarti kita tulis aja min 2 a plus b plus b plus a ini a siapa yang plus b ini plus a gitu kalau plus a langsung bisa kita hitung kalau ini min 2 min 2 a plus a berarti min a gitu ya si berarti min a sebenarnya oke oke sip kalau ini juga 2 a plus a jadi 3 a bukan b b tapi siapa yang tadi gitu itu kan jadi b lagi jadi 3 a yang ini berarti nanti yang sama itu nilainya adalah min a akan sama dengan 4 a min 5 jadi artinya 5 a sama dengan 5 berarti a ketemu 1 oh dapet nih a 1 oke oke terus apa lagi disini F min 3 diketahui itu katanya disoal F min 3 itu akan sama dengan G 2 ya kan ya sama dengan min 2 katanya nah F min 3 itu ini ya G 2 itu ya ini gitu ya itu oke sama dengan min 2 katanya oke ya siap ya ini jika f jika f x terus ini dan cukup banyak gx dibagi gx map ini g ini g oke oke lanjut ya disini yang ditanyakan f x yang ditanyakan nih yang ditanyakan f x kali gx dibagi oleh x kuadrat plus x min 6 nanti ini sisanya sisanya itu apa sisanya itu ax plus b seperti itu kalau kalian perhatikan ini kalau difaktorkan ini jadinya x plus 3 x min 2 gitu gitu ya yuk kita masukin pembuat nolanya pembuat nolanya min 3 berarti nanti f min 3 dikali g min 3 ini juga masukin min 3 juga berarti min 3 a plus b berikan ya f min 3 nya berapa f min 3 f min 3 nya udah ada nih yaitu min 2 g min 3 g 3 ini masukin a hanya kan 1 berarti min 7 yaitu ini min 3 a plus b sama dengan min 2 min 7 14 oke ini berusaha kalau kita masukin min 3 sekarang kalau kita masukin ini 2 berarti nanti f2 dikali g2 ya kan ininya masukin 2 jadi sama dengan 2 a plus b f2 nya berapa f2 nya itu mana f2 f2 nya f2 nya 3 a hanya 1 berarti 3 g2 nya g2 nya min 2 berarti hasilnya 2 a plus b sama dengan 3 min 2 min 6 ini persamaan 1 dan 2 misalnya ini persamaan 1 ini persamaan 2 kita eliminasi gitu ya langsung persamaan satunya kita taruh di bawah ini min 3 a plus b sama dengan 14 oke gitu ya oke kalau kita kurangkan nih kita kurangkan nih ini kurangin ini habiskan ini kurangin jadi 5 a 5 a sama dengan berapa ini min 20 ya kan ya berarti aknya ketemu min 4 hanya 4 min 4 tinggal dimasukin ke sini hanya min 4 kalau kita hitung masukin ke sini min min 3 kali min 4 12 berarti b 14 kurang 12 2 berarti b nya sama dengan 2 oke jadi sisanya dapat tuh sisanya berapa tuh ax tambah b hanya min 4 berarti min 4 x tambah b b nya 2 berarti min 4 x tambah 2 ada kera kera teralah gitu ya sip oke oke yang belum ngerti ulangi lagi yang sudah ngerti lanjut ya sukses buat kalian semangat selalu sampai jumpa di kampus impian oke bro sis guys oke apa aja deh ya oke masih siap masih oke kalau siap kita akan bahas soal matematika berikut ini tentu jadi pasti soal favorit kalian oke lanjut oke sobat hebat sini yuk lanjut ya ini kita apa nih mutlaks ya nilai mutlaks disini nih fx nya sekian gx nya sekian ini harus memenuhi bahwa fx dikurangi dengan gx dimutlakan harus lebih kecil dari 2 fx nya ini gx nya ini dimutlakan yudah yuk kita mutlakin yuk berarti ini 5x min 1 dikurangi dengan 2 dikurangi dengan 2x plus 3 dikurangi dengan 3 eh dibagi dengan 3 harus lebih kecil dari 2 oke kita samakan penyebutnya aja dulu ya kalau ini samakan penyebutnya jadi berapa nih 6 ya jadi 6 jadi ini kali 3 kan jadi berapa x 15x kan min 3 nah ini yang ke kanan kalikan 2 kurangin kalikan 2 tuh jadi 4x plus berapa itu ya plus 6 nah seperti ini ini gini gini lebih kecil dari 2 kalau kita selesikan 15x kurangi 4x jadi 11x terus min 3 min 6 berarti min 9 per 6 nah lebih kecil dari 2 oke oke udah selesai belum belum ya kan ya berikutnya ada apa ini ya nilai mutlaknya itu kita akan rubah jadi gini kan kalau nilai mutlak itu kan ini sama aja min 2 lebih kecil dari 11x min 9 per 6 lebih kecil daripada 2 ya gak tuh kalau ikan kalikan 6 semua boleh boleh jadi min 12 lebih kecil 11x ya kan ya min 9 lebih kecil 12x oke ini saya pindah ke atas aja deh pindah ke samping ya nah edit saya pindahkan kesini aja oke nah seperti itu ya setelah seperti ini kiri tengah kanan kita tambahin 9 semua biar sebenarnya hilang tambahin 9 jadi berapa ini tambahin 9 jadi 2 ya min 3 maaf tambahin 9 jadi min 3 lebih kecil dari 11x lebih kecil dari tambahin 9 jadi berapa itu 21 ya kan ya dibagi 11 bagi 11 berapa ya bagi 11 oke dibagi 11 semua berarti min 3 lebih per 11 lebih kecil x lebih kecil dari 21 per 11 nah gitu ya yang ditanyakan hati-hati nih yang ditanyakan bilangan bulat terbesar nah dengan bulat terbesar yang mendekati ini nah kalau ini kan sebenarnya gak nyampe 2 ya 1, sekian 21 per 11 itu adalah 1, sekian nih berarti bilangan bulat terbesarnya adalah 1 ada gak 1 ada ini dia sip gitu ya oke see you bye bye tetap semangat sukses buat kalian 2 2 3 3 4 6 6 7 11 11 11 11 12